Orang Kristen ya, ribut masalah doktrin melulu. Anda ingat nggak, kalau kita memenangkan Muslim di Indonesia, mereka akan damai, akan saling mengasihi sesama manusia karena ajaran Yesus Kristus itu semua manusia yang tidak Islam, itu musuh harus dibantai, harus dihancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, tidak henti-hentinya ya, setiap ocehan, setiap asumsi dan kewar-kewar dari Saifuddin Ibrahim, pasti akan menjadi bulan-bulanan di channel ini. Kita sulap si Saifuddin Ibrahim menjadi seorang pelawak. Jadi apapun yang dikatakan Saifuddin Ibrahim di channelnya, kita buat sebagai hiburan saja. Nah, termasuk lawaan dari Saifuddin Ibrahim kali ini ya. Kali ini, Saifuddin Ibrahim kembali membuat ulah. Tetapi ulah konyol tersebut justru menjadi bahan lawakan lagi untuk kita reaksen. Oke, mari kita simak terlebih dahulu lawak-lawak dari Saifuddin Ibrahim. Haleluya, salom saudara-saudara. Tidak ada hari tanpa menyampaikan kebenaran, meluruskan kesalahan-kesalahan, pemahaman mereka. Apa yang telah ditulis oleh Alkitab itu benar-benar buku kesejarahan. Tidak usah, saudara-saudara, tidak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu. Slogan dari Saifuddin Ibrahim, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menyampaikan kebenaran, hanyalah sebuah lip service belaka ya, hanyalah isapan jempol untuk menutupi realita yang sebenarnya, bahwa ternyata sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini mempunyai prinsip, tiada hari tanpa menghujat, tiada hari tanpa menistakan agama Islam. itu terbukti semua nubuatan-nubuatan Alkitab tentang manusia-manusia ini. Apalagi kalau kita menonton Muslim. Oh, ternyata saya masuk Kristen ini tidak salah. Memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen saja banyak manusia jahat. Ya, sudah berkali-kali saya katakan ya, kalau ngomong tanpa dasar atau tanpa bukti, tanpa dalil, Saifuddin Ibrahim ini rajanya. Kita akan buktikan, kita akan balikkan keadaan, ternyata justru nubuat Yesus inilah yang tergenapi ke dalam diri si Saifuddin Ibrahim. Nubuat Yesus bahwa Saifuddin Ibrahim adalah bodoh. Mari kita buktikan ya, apakah nubuat Yesus itu tergenapi atau tidak. Kata Yesus kepada umatnya di dalam Yiremiah 4 nomor 22, Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak bodoh dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Tergenapi sudah di dalam diri Saifuddin Ibrahim. Bagi orang Kristen yang cerdas, pasti lebih percaya nubuat Yesus tersebut ya. Terbukti dengan pengakuan dari mulut Saifuddin Ibrahim sendiri yang mengatakan, jangan masuk Kristen. Di dalam Kristen banyak manusia jahat. Jelas lebih bisa dipercaya daripada nubuat yang dikatakan oleh si Saifuddin Ibrahim tetapi tanpa dalil. Mereka perang sendiri ribut sendiri antar sesama mereka. Tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Bahwa kekacauan dia ini luar biasa. Dan saya sendiri tidak menyangka, tidak menyangka, kalau saya menemukan mutiara yang hilang itu ada di dalam iman Kristen. Setelah nuduh, lalu provokasi, lalu hibur diri, seperti itu biasa. Memang keahlian dari Saifuddin Ibrahim ya. Dia mengatakan, dia bagaikan menemukan mutiara yang hilang di dalam iman Kristen. Tetapi di sisi lain, Saifuddin Ibrahim mengatakan, jangan masuk Kristen, di dalam Kristen banyak manusia jahat. Jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen saja banyak manusia jahat. Si Jonas bilang kan, hidup ini sementara, ngapain dipikirin? Hahaha. Nah mereka sendiri, kalau kita adu ya, antar mereka, mereka bisa perang, mereka bisa menghancurkan, gara-gara pemahaman mereka itu sendiri. Jangan sampai orang Kristen ya, ribut masalah doktrin melulu. Anda ingat nggak, kalau kita memenangkan muslim di Indonesia, mereka akan damai, akan saling mengasihi sesama manusia, karena ajaran Yesus Kristus itu, kasihilah sesama manusia. Oh kalau di Islam, semua manusia yang tidak Islam, itu musuh, harus dibantai, harus dihancurkan. Dasar memang provokator dan tukang adu domba. Saifuddin Ibrahim mengatakan, jika mereka kita adu, mereka adalah umat Islam ya, pasti akan bertengkar dan berantem. Tetapi, Saifuddin Ibrahim ini, tidak mau bercermin diri, ternyata justru di dalam kekristenan lah, yang terjadi pertengkaran, antara dogma dengan dogma. Ya, konsep ketuhanan, selama 2000 tahun belum tuntas. Terbukti dengan banyaknya aliran, di dalam agama Kristen ya, ada Wanes, ada Trinitarian, ada Unitarian, dan lain sebagainya. yang mana di antara mereka terjadi saling cakar-cakaran, tentang konsep ketuhanan. Di sini, Saifuddin Ibrahim juga mengutip ayatnya, yang mengatakan bahwa ternyata, kata si Saifuddin Ibrahim, Ajaran Yesus adalah, Kasihilah sesamamu manusia. Tetapi, tahukah, para sahabat-sahabat semua ya, ajaran yang pertama, dan terutama dari Yesus, itu apa? Kita akan tampilkan dalil, di dalam kitab Bible, kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri, di dalam Matius 22, nomor 36, sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama, dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, dan yang pertama. Nah, ternyata Saifuddin Ibrahim lupa, atau dia tidak tahu, ternyata hukum yang pertama, dan terutama adalah, Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, itu perkataan Yesus. Jadi, hukum yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tadi, adalah di bawah, hukum pertama, dan terutama, berupa ucapan Yesus. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Jadi, sekali lagi, kita lebih percaya Yesus, ataukah, lebih percaya Saifuddin Ibrahim? Nah, bagi orang Kristen, yang cerdas, pasti lebih percaya, ucapan Yesus, daripada, gembar-gembar, dari si Saifuddin Ibrahim. ada Saifuddin Ibrahim ngelawak, pasti ada mu'alaf dari Amerika, yang kita tampilkan. Alhamdulillahirrobbilalamin, satu keluarga masuk Islam, di Arizona, Amerika Serikat, pada bulan September 2023, beberapa bulan yang lalu. Masya Allah, Alhamdulillahirrobbilalamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Biarkanlah, Saifuddin Ibrahim, tetap melawak, tetapi yakinlah, akan semakin banyak, dari jemaat-jemaat Saifuddin Ibrahim, dari para umat Kristen, yang kritis dan logis, yang berbondong-bondong, bersyahadat. Sahabat, kita doakan untuk saudara-saudari kita, yang bersyahadat, mudah-mudahan istiqomah, di dalam iman dan Islam, semakin semangat, belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga, di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih, sahabat, sekedar hiburan, dari Saifuddin Ibrahim, dan juga, kita tampilkan selalu, mu'alaf-mu'alaf terbaru, mudah-mudahan, bermanfaat, dan menambah keimanan kita. Terima kasih, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jazakumullah khairan khasiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.